gimana bang, mantap, luar biasa, meningkatkan adrenalin untung kita ada driver yang andal nih, ini driver andal itu bang ramah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kawan-kawan kita berada di daerah asam jujuhan nah ini namanya daerah lubuk labuh jadi kondisi jalannya memang seperti ini jadi memang harus pakai mobil double garden ya kalau mobil biasa tidak akan bisa untuk melewati jalur ini oke teman-teman trip kita kali ini adalah menuju penegari lubuk labuh kecamatan asam jujuhan ikuti perjalanan saya ya jadi ini teman kita namanya Samsir tadi dia jalan situ ya karena dia melihat kondisi jalan dan mengintruksikan kepada driver maksudnya bisa naik keatas Alhamdulillah kita bisa melewati tanjakan yang cukup tinggi ini oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman hari ini saya berada di nagari lubuk besar kecamatan asam jujuhan dan daerah ini merupakan daerah terujung dari Kabupaten Dharmasraya nah melihat posisi kita hari ini bisa kita lihat nanti di Google Map ya posisinya berada di berbatasan Muarobungo dan juga Kerinci Solok Selatan pun juga dekat di sini nanti kita lihat di Google Map terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi jalur menuju ke sini cukup ekstrim jadi memang harus mobil yang sudah dilengkapi dengan double card dan kalau tidak mungkin susah untuk mencapai daerah ini kalau gunung tujuh dimana pak? gunung tujuh kemarau pak jadi yang kelihatan itu gunung? iya gunung ya jadi teman-teman ini bisa kita lihat gunung Kerinci dari sini ya nah itu tapi cuma kena cuaca awan tidak begitu kelihatan kalau kita lihat dari sini cukup jelas pemandangan gunung Kerinci kita bisa masih berada di camp perusahaan halo itu ada ibu-ibu dari dari camp camp 05 camp 05 oke gitu ya orang orang di sini ramah-ramah semua ya jadi kita disambut dengan riang gembira di daerah sini alhamdulillah ini suasananya masih di kabupaten darmasraya tapi sudah berbatasan langsung dengan kabupaten Kerinci dan kabupaten solok selatan nah ini suasananya oke lubuk besar iya masih di darmasraya oh iya ini camp apa namanya pak? 05 oke teman-teman perjalanan ini sungguh mengasihkan suasana alamnya begitu indah masyarakatnya begitu ramah-ramah pokoknya betah di daerah sini dari sana bisa kita lihat kalau pagi hari gunung Kerinci terlihat jelas tapi sayang cuaca tidak bersahabat halo tuh banyak tuh ibu-ibu guys halo ayo di belakang ini kalau di sini namanya TPA nih TPA apa itu TPA? TPA TPA penitipan anak oh gitu bukan tempat teman 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 oh gitu iya iya ini ada ibu-ibu teman-teman di lubuk besar orangnya ramah-ramah sekali ya jadi lagi nonton channel youtube kita Sumbar Riau Jambi thank you halo ini sebaya anak titani Aisyah lucu banget adek bayinya siapa namanya dek? adek Akilah adek Akilah iii lucunya gemen hahaha ok Itu ada sarang lebah ya, coba lihat, kita zoom dulu Madunya berapa lama keluar biasanya? Satu bulan Satu bulan Kita lihat lebih dekat lagi ya, guys Itu dia Jadi di belakang saya ini ada lebah yang lagi besar Menurut penduduk sini, lebahnya itu baru beberapa hari di sini Biasanya satu bulan baru ada madunya Nah itu dia Halo guys Kita sekarang di jorong lubuk besar Ini kondisi jorong lubuk besar Akhirnya garian lubuk besar Dan Wih selamat kali, kawan kita dipakan Ya, enak kan bakar Sinar rombilin Sinar rombilin hai 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 ikut aku baru di apo jangan licin hai 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 이번 jadi minum kopi dengan gorengan itu juara oke pemeriksa kita bersama Mas Wisnu ini sambal recommended banget ya saya baru kali ini merasakan sampel becelele yang pedesnya luar biasa tapi mantap terima kasih Terima kasih telah menonton